Jangan lupa like and subscribe Kemudian terkenal dengan nama Singhasari Ia memerintah sebagai Raja pertama bergelar Sri Rajasabatara Sang Amurwabumi pada tahun 1222 Asal-muasal Kenarok versi Pararaton Kenarok lahir pada tahun 1182 sebagai putra gajah para dari desa Campara, Bacem, Sutojayan, Blitar Dengan seorang wanita desa pangkur, Jiwut, Ngelegok, Blitar, bernama Kenendok Gajah adalah nama jabatan setara Wodana Pembantu Adipati pada era Kerajaan Kediri Gajah para telah meninggal dunia saat Kenarok masih dalam kandungan Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Kenarok dibuang di sebuah pemakaman Hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong Kenarok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi Sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang dan akhirnya Lembong pun mengusirnya Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan Seorang penjudi dari desa Karuman, sekarang Garung, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan Kenarok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat genuk buntu Istri tua Bango Samparan dan istri mudanya yang bernama Tirtaya Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawu, Panji Kunjang, Panji Kunal, Panji Kenengkung Dan yang bungsu wanita bernama Cucu Kuranti, kemudian bersahabat dengan kita Anak kepala desa Sigangeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan Kerajaan Kadiri Jangan lupa like and subscribe Setelah itu, Kenarok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe yang datang ke Tanah Jawa mencari titisan Wisnu Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawe yakin kalau Kenarok adalah orang yang dicarinya Berdasarkan serat pararaton, Kenarok disebut pula Kenangrok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Kenarok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu Kenarok merebut Tumapel Lohgawe kemudian membawa Kenarok ke Kadipaten Tumapel Sekarang Singosari, Malang, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri Atas bantuan Lohgawe, Kenarok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung Kenarok kemudian tertarik pada Ken Dedes istri Tunggul Ametung yang sangat cantik Apalagi Lohgawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan Raja-Raja Besar Tanah Jawa Hal itu semakin membuat Kenarok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebutkan Dedes Meskipun tidak direstui oleh Lohgawe Keris Empu Gandring Demi menjalankan ambisinya, Kenarok membutuhkan senjata ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti Ayah angkat Kenarok, Bango Samparan, kemudian memperkenalkan Kenarok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring Dari desa Lulumbang, sekarang Pelumbangan, Doko, Blitar, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh Atas permintaan Kenarok, Empu Gandring sanggup membuatkan senjata yaitu sebilah keris pusaka dalam waktu satu tahun Kenarok yang tidak sabar, lima bulan kemudian datang mengambil pesanan Empu Gandring menolak memberikan keris yang belum sempurna tersebut Akhirnya keris itu direbut Kenarok dan terjadi pertarungan Lalu Empu Gandring ditusuk oleh Kenarok dengan keris buatannya sendiri hingga tewas Dalam sekaratnya, sang Empu mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh tujuh orang raja Termasuk Kenarok sendiri dan keturunannya Pembunuhan Tunggul Ametung versi para raton Setelah kembali ke Tumapel, Kenarok menjalankan rencananya untuk melenyapkan dan merebut kekuasaan Tunggul Ametung Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Ijo, rekan sesama pengawal Tunggul Ametung Kebo Ijo dengan bangga memamerkan keris Empu Gandring sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui Sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo Dengan demikian, siasat Kenarok berhasil Malam berikutnya, Kenarok mengambil keris itu tanpa sepengetahuan Kebo Ijo yang sedang mabuk Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan langsung menikam majikannya itu di atas ranjang Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya Tetapi ia pun mendukung rencana pembunuhan itu Karena Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan Keesokan harinya, Kebo Ijo dihukum mati karena keris Empu Gandring yang dianggap miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Ametung Setelah Tunggul Ametung mati, Kenarok lalu mengangkat dirinya sebagai aku baru tumapel dan menikahi Ken Dedes Tidak seorang pun yang berani menentang keputusan itu Ken Dedes sendiri saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung, bernama Anusapati, disebut juga Panji Anengah Kenarok mendirikan kerajaan Tumapel Pada tahun 1221 terjadi perselisihan antara Kertajaya Raja Kadiri dengan para Brahmana Para Brahmana itu memilih pindah ke Tumapel meminta perlindungan Kenarok karena diserang oleh Kertajaya Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para kaum Brahmana, Kenarok pun memberontak dan mempersiapkan penyerangan terhadap kerajaan pediri Di lain pihak, Raja Kertajaya, dalam pararaton disebut Dandang Gendis, menyatakan tidak takut menghadapi serangan Tumapel Ia mengaku hanya dapat dikalahkan oleh Batara Siwa Mendengar hal itu, Kenarok pun memakai gelar Batara Siwa Sama dengan Batara Guru dan siap berperang melawan Kertajaya Pertempuran Genter Pada tahun 1222, Kenarok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kadiri Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi di dekat desa Genter, Ganter, wilayah timur Kediri Pada pertempuran ini, pihak Kadiri kalah dan Kertajaya diberitakan melarikan diri naik ke alam dewa Yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati Serta dimulainya Kerajaan Tumapel dan pendirian pemerintahan dinasti Rajasa